Sakatatal dan Farhad Abbas akan menantang Ibturudiana untuk melakukan sumpah pocong seperti yang dijanjikan oleh Ibturudiana saat diwawancarai oleh Bung Khutman Pari Sutepiah yang menjadi pertanyaan saya, apakah sumpah pocong itu bisa dibenarkan di mata hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan sustana air dalam beberapa menit ke depan ini saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan tantangan dari Sakatatal dan Farhad Abbas bersama para lawyer yang lainnya kepada Ibturudiana untuk melakukan sumpah pocong cuman yang menjadi pertanyaan saya apakah sumpah pocong itu dapat dibenarkan di dalam negara hukum ini atau sebagai bukti hukum untuk mengungkap kasus penggunaan Finda dan Eki ini dalam cuplikan video ini juga kita akan mendengarkan pandangan hukum yang disampaikan oleh Tony RM ketika menanggapi perihal sumpah pocong yang ditantang oleh Farhad Abbas dan Sakatatal ini tentu ini semakin menarik seolah-olah kasus penegakan hukum khususnya kasus Finda dan Eki ini dijadikan sebagai sandiwara lama-lama semua dukun di bangsa ini juga dipanggil untuk membuktikan benarkah Ibturudiana adalah pelaku utamanya atau sutradara utamanya dalam kasus penggunaan Finda dan Eki ini karena bagi saya ketika sumpah pocong itu dilakukan saya secara pribadi menilai bahwa apakah itu dapat dibenarkan karena jujur saya merasa bingung kalau memang sumpah pocong itu dijadikan sebagai salah satu tantangan dari Farhad Abbas dan Sakatatal untuk membuktikan bahwa seorang Ibturudiana tidak terlibat dalam kasus penggunaan Finda dan Eki ini mari kita dengarkan bersama-sama cuplikan-cuplikan video ini dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa inspirasi kita bisa menambah informasi baru buat kita terkait dengan perkembangan dari kasus penggunaan Finda dan Eki ini inilah cuplikan video selengkapnya ya hari ini kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong karena Rudiana menyatakan bahwa dia dia untuk sumpah pocong tidak merekayasa tidak ada pengukuran ataupun inisiatif penelidikan sendiri ya itu apabila dia berbohong dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan-kebohongan itu makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur karena kalau tidak jujur lebih baik mati kan kira-kira seperti itu dan Saka pun siap untuk sumpah pocong masalah? enggak kalau Saka kalau sepengnya Saka itu emang tujur Saka itu tujuannya apa? jelas sekarang ya semua orang itu terbut dan semua orang itu tahu bahwa Saka itu bukan pelakunya kamu bukan pembunuhnya kan? bukan kamu enggak ada hadir di malam pembunuhan itu? enggak walaupun Saka sudah bebas dan dihukum 3 tahun 8 bulan tapi dia yakin sekarang sedang proses peninjauan kembali tapi karena Rudiana menantau untuk sumpah pocong Saka siap? sumpah pocong? sumpah pocong? ibu setitin tolong siapkan di meski ritual sumpah pocongnya? ada walaupun ada sumpah banyu cis banyu cis? ada yang keras jadi ini Pak Guru Fati terasa itu kalau menurut percahkan kalau si rekon kalau misalnya orang berpong itu disumpah pakai banyu cis pakai tongkat keninggalan yang diset-set-set kan dimasukkan ke dalam air yang ada di situ air sumur di situ kemudian bersumpah itu namanya sumpah banyu cis bahaya banget kalau sumpah banyu cis sumpah banyu cis itu sama dengan sumpah pocongnya? iya sumpah banyu cis sama di rumah ya Rudiana bersama pengejarannya untuk sekarang membuktikan keberanian dia dia menantang sumpah pocong atau sumpah banyu cis siap di kota timur? iya siap semua ya? siap kalau misalnya mereka gak berani sumpah banyu cis 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 oke sumpahnya harus jelas nih apa nih? padahal kan Turdiana bilang dia berani bersumpah beserta keturunannya bahwa yang meninggal adalah benar anaknya tapi konteks yang dimaksud bukan itu itu sumpah tata sumpahnya apa? sumpahnya apa? sumpah saka ini saka ini bukan pelakau bukan pelakunya jadi kejahatan di tahun 2016 bulan Eki dan Sina itu saka itu tidak ada kaitannya jadi saka ini berani bersumpah? berani berani bersumpah? kalau untuk utur Diana harus berani bersumpah bahwa berani gak untuk Diana bersumpah bahwa dia tidak merekayasa dan dia tidak menyiksa mereka itu yang utama iya dan ada lagi sumpah banyu cis yang ada di Cirebo iya lebih sakral iya yang sangat dilakukan dari Cirebo untuk utusan Cireasa oke biasanya hari Jumat ya? iya hari Jumat oke tantangan untuk langsung utur Diana macam ya? perihal undangan Sumpah Pocong keras nomor 079 garis miring S langsung intinya aja intinya kepada siapa? kepada kepada yang terhormat saudara Ibtu Rudiana di tempat oke kemudian yang mengirim surat dari kantor hukum ya langsung isinya dan rekan isinya bahwa klien kami telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum di wilayah hukum pengadilan negeri Cirebon tertanggal 8 Juli 2024 yang kedua bahwa sehubungan dengan pernyataan Ibtu Rudiana selaku ayah dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang berbunyi yang berani untuk bersumpah pocong atau sumpah apapun demi Allah tujuh turunan saya mati semua kalau saya bohong jika saudara Ibtu Rudiana tidak pernah mereka yasa dugaan almarhumah Fina dan almarhum Muhammad Rizky Rudiana terus 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 bahwa klien kami sebaliknya juga pula berani untuk bersumpah pocong dan sumpah apapun jika klien kami tidak terlibat dalam peristiwa pemuda almarhumah Fina dan almarhumah Rizky Rudiana selanjutnya bahwa untuk itu demi mencari kebenaran sebenarnya dan tidak berbohong kami bermaksud untuk mengundang saudara Ibtu Rudiana bersama klien bersama klien kami untuk melaksanakan sumpah pocong bersama bahwa ada materi sumpah pocong yang akan dilaksanakan meliputi penangkapan non-prosedural pengenai dan penyiksa terhadap klien kami yang pernah dilakukan lalu pengarahan untuk memberikan keterangan palsu dan rekayasa pembuda sampai kemudian yang dikatakan hakim terakhir yang dikatakan hakim bahwa siapapun di dunia ini berhak untuk melakukan perbuatan tetapi ingatlah setelah kematian akan ada hisap itu kata hakim yang kemarin kita mengutip iya buris kak ketua hakim luar biasa oke guys itu adalah cuplikan video pertama dimana kita diperdengarkan dengan pernyataan pernyataan dari Saka Tatal maupun Farhad Abas maupun Uyakuya dan para lawyer yang lainnya untuk menantang Ibtu Rudiana terkait dengan sumpah pocong ini yang menjadi pertanyaan saya apakah seorang Ibtu Rudiana ini akan menerima tantangan dari Farhad Abas maupun Sakat Tatal dan para lawyer yang lainnya saya sangat yakin dan percaya bahwa tantangan ini pasti akan berbelit-belit dan tidak semudah itu seorang Ibtu Rudiana akan menyerahkan dirinya untuk melakukan sumpah pocong terus terang saya sebagai rakyat jelata yang selama ini terus mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vinda dan Eki ini saya merasa prihatin seolah-olah kasus pembunuhan Vinda dan Eki ini dijadikan sebagai bahan sandiwara entahlah sampai kapan kasus ini bisa terungkap saya belum pastikan karena seolah-olah kita rakyat Indonesia ini masih dipertontonkan dengan berbagai macam sandiwara kenapa kenapa sih seorang Kapolri Bapak Listosigit Prabowo tidak mampu untuk mengungkap kasus ini secara terang beneran padahal yang rakyat nantikan saat ini bahwa kasus pembunuhan Vinda dan Eki ini bisa diungkapkan secara terang beneran itu saja bukan mencari siapa yang menang atau siapa yang kalah atau dengan melakukan sumpah serapah seperti ini tentu bagi saya adalah sesuatu yang seolah-olah dijadikan sebagai sandiwara lah dan saya tidak tahu apakah sumpah pocong ini dibenarkan di mata hukum ataukah bagaimana terus terang karena ini saya baru dengar dan saya tidak terlalu memahami terkait dengan sumpah pocong ini bagi pemirsa sekalian yang mungkin mengetahui betul tentang mekanisme dari sumpah pocong ini mungkin bisa meninggalkan buah pikirannya di kolom komentar sekaligus tolong bantu saya apakah sumpah pocong ini dibenarkan di mata hukum atau tidak mungkin itu adalah komentar singkat dari saya dan selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk mendengarkan bersama-sama tanggapan dari bang Tony RM terkait dengan tantangan sumpah pocong ini mari kita dengarkan bersama-sama rudyana rudyana katanya mersedia bersumpah termasuk sumpah pocong aduh aduh pak rudyana ketika ditanya pak hotman paris terkait apakah benar yang meninggal itu adalah anaknya pak rudyana muhammad rizki rudyana atau eki kemudian dijawab oleh rudyana bahwa benar dan berani bersumpah bahkan termasuk sumpah pocong saya menilai ini strategi rudyana untuk meyakinkan publik sumpah pocong itu jadi kalau rudyana mengatakan berani sumpah pocong nantikan publik menilai wah ini sumpah pocong aja berani nih rudyana jadi kemungkinan omongannya itu benar kan bahwa yang meninggal itu adalah eki nanti kan begitu penilaian masyarakat nah cuma persoalannya benar mau sumpah pocong atau tidak rudyana ini nah ada dua pemikiran terhadap pernyataan rudyana yang berani sumpah pocong pertama ya bisa jadi rudyana itu hanya untuk meyakinkan publik itu strategi untuk meyakinkan publik bahwa kalau ia berani sumpah pocong nanti publikan menilai bahwa ini berani berarti benar bahwa yang meninggal adalah anaknya rudyana nah kedua bisa jadi rudyana ini kalau nanti benar sumpah pocong dia punya pemikiran ah sudah lah saya tidak yakin dengan dampak dari sumpah pocong ya sudah sumpah pocong saja nah tetapi hatinya tidak yakin mengenai dampak yang terjadi sehingga berani sumpah pocong kemudian dia tidak tidak yakin dengan dampaknya apapun dampaknya ia tidak yakin ia tidak yakin sehingga tidak akan terjadi apa-apa yang penting dipenuhi bahwa saya sumpah pocong itu untuk menunjukkan ke publik bahwa saya ini benar omongannya bahwa yang meninggal adalah Eki atau Muhammad Rizky rudyana anaknya kan itu nah jadi saya menilainya ada dua pemikiran seperti itu ya nah secara hukum begini sekalipun rudyana sumpah pocong kemudian tidak terjadi apa-apa tetap saja tidak akan mempengaruhi proses hukum karena proses hukum itu ya tidak mengenal sumpah pocong jadi meskipun rudyana mau misalnya suatu hari rudyana mau sumpah pocong apalagi sudah ditantang tuh sama penasihat hukum sakat atal bang parhat abas artinya ia bersedia taruhlah dengan tantangan penasihat hukum sakat atal kemudian rudyana mau sumpah pocong nah tetap saja ya walaupun rudyana mau sumpah pocong walaupun dalam jangka waktu tertentu misalnya rudyana tidak ada dampak dari sumpah pocong itu tetap saja sumpah pocong rudyana ini tidak akan mempengaruhi proses hukum itu justru kalau saya menginginkan ya walaupun rudyana misalnya ada dampak dari sumpah pocong itu ya kemudian dampaknya apalah misalnya justru saya tidak menginginkan kalau yang saya inginkan rudyana ini kalau nanti terbukti misalnya terbukti merekayasa kasus membuat skenario sampai akhirnya 8 orang itu jadi dihukum ya justru yang saya inginkan adalah rudyana ini bisa merasakan seperti 8 orang itu dipenjara seumur hidup itu justru yang saya inginkan bukan dari dampak sumpah pocong gitu loh nah jadi secara hukum ya ini sumpah pocong itu tidak berdampak sama sekali terhadap proses hukum nah masih mendingan ya keadilan ini adalah rudyana segera diproses hukum segera diperiksa oleh Mabes Polri ya apalagi informasinya dede sudah diperiksa para terpidana juga sudah diperiksa nah semakin mengerucut bahwa rudyana itu harus diperiksa nah mudah-mudahan dengan rame ini dengan dikawal oleh publik ini dikawal oleh media ini dikawal oleh netizen seluruh Indonesia ini kali ini Mabes Polri mudah-mudahan tidak lagi memberikan keputusan bahwa rudyana tidak ada pelanggaran seperti yang dulu diumumkan oleh Kadib Humas Polri terkait pemeriksaan rudyana oleh propam mudah-mudahan kali ini ya terungkap yang sebenarnya apakah rudyana ini benar-benar ya yang membuat skenario saat itu apakah rudyana ini benar-benar bersalah atau tidak di dalam kasus ini mudah-mudahan kali ini bisa terungkap apa yang terjadi sebenarnya apa yang dilakukan rudyana skenario apa yang dilakukan rudyana sehingga 8 orang itu dihukum itu Hotman Paris ngapain sekarang nyinggong-nyinggong rudyana harus periksa harus diperiksa lah setujulah kalau ditangkap mau pencitraan lu Hotman Paris gak inget kemarin lu cengangah-cengengeh cengang-cengir ton pes si pes bareng rudyana lu gak inget Hotman Paris 9-1-1 itu dibentuk untuk sebuah pencitraan yaitu apa kalau Hotman Paris itu peduli rakyat kecil eh lu malah satu PC sama rudyana rudyana itu sekarang lagi menindas rakyat kecil lu malah cengangah-cengengeh sama rudyana yang satu PC apa sih PC kalian yang sama yang meyakini kalau ini kasus pembunuh dan pemerekok karena itu menguntungkan buat kalian kan buat Hotman Paris lu kan ngebela apa namanya keadilannya Vina kalau ini kasus raka lantas apanya yang mumbu lu bela lu mau nyalahin trotoar mau nyalahin aspal kan begitu sedangkan buat siapa itu rudyana kalau ini kasus raka lantas ya wassalam lu udah nangkep banyak orang udah nyiksa banyak orang eh raka lantas ya wassalam karir lu bahkan kalau lu bisa lu bisa di penjara tuh oke guys itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan kehadapan pemirsa sekalian saya sangat setuju dengan pernyataan dari bang Tony RM ya bahwa Sumpah Pocong ini hanyalah upaya atau strategi dari seorang Ibtu Rudiana untuk mengelabuhi kasus ini dan sebagai salah satu strategi dari seorang Ibtu Rudiana untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa dia bukan otak pelaku utamanya tetapi di sisi lain pernyataan dari Bung Tony RM tadi mengatakan bahwa Sumpah Pocong itu tidak dapat dibenarkan dalam proses hukum ini yang membuat saya semakin yakin bahwa tidak ada kaitannya antara kasus pembunuhan Vinda ini dengan Sumpah Pocong dan Sumpah Pocong itu tidak dibenarkan dalam proses hukum ini semoga saja kita netizen Indonesia kita rakyat Indonesia yang selama ini sudah berjuang untuk mengawal kasus pembunuhan Vinda dan Eki ini bisa menemukan titik terang bisa mengungkapkan siapa sebenarnya ada motif apa sebenarnya sehingga kasus pembunuhan Vinda dan Eki ini seolah-olah dijadikan sebagai sandiwara yang dipertontonkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia luar pun ikut menyimak ikut menyaksikan sehingga banyak yang berkomentar bahwa kasus pembunuhan Vinda dan Eki ini seolah-olah hanya dijadikan sandiwara dan memenunjukkan tentang kualitas penegakan hukum kita yang semakin hari semakin bobrok tentu ini sangat disayangkan padahal di sisi lain kita sebagai rakyat benar-benar kita menjaga marwah menjaga citra dari institut penegak hukum bangsa ini karena kita percaya bahwa institut kepuliusan republik Indonesia itu adalah sebuah lembaga untuk mengayomi untuk melayani dan untuk melindungi masyarakat Indonesia tetapi ketika kita dipertentukan dengan hal-hal semacam ini tentu ada mosi rasa tidak percaya dari dalam diri kita khususnya kita rakyat Indonesia kepada aparat penegak hukum di bangsa ini karena mereka telah mempertontonkan kepada kita semua terkait dengan sumpah pocong jika itu bisa dibenarkan dalam proses penegakan hukum di bangsa ini itu yang pertama lalu yang kedua terkait dengan Bu Hotman Paris Utapiat dalam cuplikan video singkat tadi saya secara pribadi memang sudah tidak respect lagi dengan Bu Hotman Paris Utapiat karena dulu saya kenal Bu Hotman Paris Utapiat itu adalah sosok lawyer yang menegakkan keadilan untuk membela orang-orang kecil tetapi hari ini dengan adanya kasus penggunaan Fina Daneki ini saya jadinya paham bahwa ternyata apa yang diomongkan atau apa yang diucapkan oleh seorang Bu Hotman Paris Utapiat itu tidak dapat dipercaya semoga saja netizen Indonesia bisa paham tentang siapa itu Hotman Paris Utapiat mungkin itu saja komentar singkat dari saya dan saya berharap bahwa informasi ini bisa menambah informasi baru kepada pemirsa sekalian yang selama ini terus mengikuti saya khususnya terkait dengan perkembangan dari kasus penggunaan Fina Daneki ini saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua